Kita beralih ke informasi selanjutnya, PLT Bupati bersama Forkopimda Jember menggelar silaturahmi bersama aktivis serta serikat pekerja yang ada di Kabupaten Jember. Silaturahmi bersama ini sebagai bentuk menjalin komunikasi antar pihak dalam menjaga kondusivitas kota Jember di tengah isu omnibus law serta menjelang perhelatan pilkada Desember mendatang. Acara digelar di Aula Peraja Mukti Pemkap Jember selasa siang. Selain PLT bersama Forkopimda, tampak hadir serikat pekerja yang ada di Jember, Ormas, serta seluruh sivitas akademika perguruan tinggi. Jalinan komunikasi bersama ini diharapkan bisa menjaga kondusivitas Kabupaten Jember di tengah isu yang selama ini mencuak, khususnya mengenai rancangan undang-undang omnibus law yang kini menjadi perhatian utama masyarakat. Dengan banyaknya pro-kontra di tengah masyarakat, dikhawatirkan bisa membuat gejolak berkepanjangan di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Dengan sinergi ini diharapkan para perwakilan yang hadir mampu meredam gejolak di tengah masyarakat agar tidak anarkis dan mengedepankan komunikasi. Sambil menunggu keputusan terbaik yang nanti dirilis oleh pemerintah mengenai omnibus law tersebut. Mengingat hingga kini draft asli RUU tersebut beberapa poin atau pasal yang menjadi pro dan kontra, masih dikaji lebih lanjut oleh pemerintah pusat bersama DPR RI. Perteman pada hari ini sebetulnya kami mengundang semua elemen, teman-teman serikat burung, kemudian rektor dari beberapa perturuan tinggi, dan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk menjaga kondusivitas Jember. Jadi saya katakan tadi bahwa ini tidak dalam rangka untuk membungkam, untuk membatasi, apalagi berangkau setiap hanya hak. Karena menyampaikan pendapat, itu menyampaikan aspirasi, itu adalah hak setiap warga negara, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Hanya saja tentunya kami sebagai PLT Jember sangat-sangat berharap penyampaian aspirasi, penyampaian ini, untuk tetap menjaga kesantunan, menjaga kondusivitas, tidak anartis, tidak berusaha. Karena kalau itu dilakukan, ini sebetulnya yang rupiah bukan kami, tetapi seluruh, ya misalnya ada fasilitas milik PMK dirusak, itu kan bukan milik pribadi, tapi adalah milik masyarakat Jember. Sehingga nanti diperbaiki, ya perbaikan juga menggunakan dananya masyarakat Jember, jadi saya sangat-sangat kondusif, dan ya sangat harus dihati-hati juga, jangan sampai dalam penyampaian aspirasi atau unjung rasa, itu disusupi oleh orang-orang yang penumpang gelap lah, orang-orang yang tidak, yang punya penumpang, sehingga apa yang terjadi di tempat-tempat lain, itu tidak terjadi di Jember.